Hayo, siapa yang masih suka buang pisang kematangan? Jangan bun, sayang banget Mending kita olah Ternyata banyak banget loh kreasi makanan yang terbuat dari olahan pisang yang kematangan Salah satunya ini nih Enak banget deh kalau kita bikin ini Udah gitu cara bikinnya tuh gampang banget Dijamin kalian pasti ketagihan Oh iya, ini juga cocok banget kalau mau dijadikan ide usaha atau ide jualan ya Untuk bahan pelengkapnya aku disini cuma menggunakan kulit puff pastry aja Kalau kalian nanya, bun puff pastrynya merek apa? Itu tadi udah aku spill bungkusannya ya Harga per bungkusnya tuh sekitar Rp40.000 ini jadinya udah banyak banget Karena aku bikin isiannya tuh agak tebel, banyak gitu Jadi ini kulitnya lebar-lebar Terus aku giling-giling juga pake rolling pin Biar lebih tipis Untuk yang pertama aku kasih isian pisang dengan coklat Langsung aja ditarik kayak gini tuh dia melar ya Dilipat bagian sisi kiri dan sisi kanannya Nah untuk varian kedua, aku isi pisang dengan keju Ini kasihnya tuh gak boleh pelit kejunya ya Sama kayak tadi coklatnya juga gak boleh pelit Makanya ini kuenya tuh jadi montok-montok, gemoy banget Selanjutnya aku mau bikin bahan olesannya Ini cuma dari kuning telur dan pewarna kuning yang buat nastar itu loh Kocok-kocok sampai tercampur rata Sesuai warna kuning yang diinginkan ya Langsung aja kita olesi di atasnya Harus dengan kesabaran dan kelembutan juga nih ngolesinya nih Sampai sini kira-kira udah tau dong aku mau bikin apa Untuk olesannya kalian bisa tambahkan susu cair ya Tapi aku cukup kuning telur aja Buat bedain rasanya yang coklat dan yang keju Ini aku bedain di topping atasnya aja ya Jadi yang coklat aku kasih topping atasnya tuh seris aja Untuk yang keju ya aku kasih keju parut aja di atasnya Nah ini udah jadi Kuningnya cakep banget ya Kalau kayak gini udah siap masuk oven Sebelumnya ovennya kita panaskan dulu sekitar 10 menit Kalau udah langsung kita masukkan aja kuenya ke dalam oven Ini aku panggang dengan temperatur 200 derajat Celcius Selama kurang lebih 40 menit Atau bisa disesuaikan dengan tipe oven masing-masing ya Ovennya aku gunakan kali ini dari IDLF Oven listrik IL-335 kapasitasnya 35 liter Temperatur suhu api atas bawahnya bisa diatur berbeda ya Ini matangnya tuh dengan merata Karena sudah ada diamond cavity-nya Nah ini tuh udah matang ya Lihat deh jadi gemoy-gemoy banget kan Ini udah aku keluarkan dari oven ya Udah gak panas juga Ini harum banget guys Kalau untuk ide usaha, ide jualan ya Pesenan gitu Ini tinggal di packing pakai dus kayak gini aja Jadi ada yang tau kan ya namanya apa Siapa yang dari tadi jawabnya tuh bolen Ya bener banget Biasanya tuh kalau bolen yang enak Kalau kita jalan-jalan ke kota Bandung ya Tapi sekarang gak perlu jauh-jauh lagi Kalian bisa bikin di rumah Bolen dari olahan pisang kematangan udah jadi Ini tuh enak banget Tuh cantik ya Untuk dus model begini Kalian tinggal beli aja di toko bahan kue Atau di online shop Nah ini aku bela yang bolen isi keju Lalu selanjutnya aku bela bolen yang isi coklat ya Ini tuh tadi aku pakai coklat batang Jadi ketika di oven dia lumer kayak gini Ini enak banget Bismillahirrahmanirrahim Ini mah hijibe Hijige sebe Gitu ya Kalau kata orang Sunda Satu juga kenyang Tapi sumpah karena enak Jadi aku makannya dua deh baru kenyang Pokoknya ini wajib banget Kalian coba di rumah Selamat mencoba Selamat mencoba